Seseorang sebenarnya sudah beropini setiap kali ia mencurahkan pendapatnya. Jika penulis sudah mempulikasikan tulisannya, maka ia telah masuk ke ranah publik. Bisa dibilang, ia sedang berusaha mempengaruhi masyarakat. Gagasan dalam artikel opini bisa diterima maupun diperdebatkan. Hal inilah yang membuat menulis opini menjadi lebih dari sekedar memukakan gergesan atau berpendapat. Selamat datang di kelas online menulis opini. Bertama saya, Iwan Kurniawan, Redaktur Pelaksana Majalah Tempo. Hampir semua media, baik cetak maupun online, telah menjadikan rubrik opini, termasuk Tempo. Melalui rubrik inilah, siapapun bisa menyampaikan gagasannya dan beradu argumentasi tentang sesuatu hal. Misalnya, tentang masalah sosial, politik, agama, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Menulis opini pada dasarnya mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Anda. Asalkan mematuhi pakem-pakemnya. Opini di Tempo ditulis secara ringkas, argumentasinya runut, dan didukung oleh data serta menggunakan bahasa yang populer. Sehingga mudah dipahami oleh pembaca luas. Di kelas ini, Anda akan kami ajak untuk mempelajari kiat menulis opini langsung dari dapur Tempo. Di sini Anda akan belajar, antara lain, apa itu opini? Apa sih bedanya dengan kolom dan jurnal ilmiah? Apa saja kriteria opini yang dapat menembus meja redaksi? Bagaimana menggali ide dan topik opini yang dianggap menarik? Bagaimana pula proses riset dan mencari data bagi tulisan opini Anda? Bagaimana menyusun argumentasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana teknik menulis opini yang menarik? Mulai dari membuat judul yang menarik, lead yang memukau, paragraf yang meyakinkan, hingga penutup yang mengasihkan. Lalu, apa saja etika menulis opini? Tidak hanya belajar teori, kami juga telah menyediakan berbagai contoh, studi kasus, dan self-assessment yang akan menuntun Anda menulis opini tahap demi tahap. Ikuti kelasnya di Tempo Institute.